oke assalamualaikum sedulur balik maning di channel youtubenya nah iya kabarnya sedulur pada lagi sehat-sehat pembok alhamdulillah aku ini juga lagi sehat walafiat ya semoga kita selalu dalam lindungan amin ya robbal alamin jadi begini guys mohon maaf sekali ya karena udah hampir sebulan ini kayaknya aku udah lama gak upload video ya karena memang dengan kesibukan kerja juga ada sesuatu hal ya jadinya aku belum sempat upload lagi dan baru kali ini aku sempat uploadnya semoga info ini akan bermanfaat untuk kalian yang khususnya pengen bekerja di Jepang atau yang sedang dalam proses ke Jepang ya jadi berhubung waktu itu ada yang request ya untuk video kali ini aku pengen sharing tentang pengalaman aku bekerja di Jepang dari pertama kali ke Jepang dengan visa Jisusei atau pemagang dan sekarang udah di Jepang lagi nih untuk kedua kalinya dengan visa Tokutei Jino jadi gini aku dulu pertama kali bekerja di Jepang itu di tahun 2015 sampai 2018 ya waktu itu aku hafal banget berangkat bulan Februari ya nah itu aku berangkat pertama kali dengan visa Jisusei atau visa magang ya dulu aku dapet pekerjaan itu di daerah Hiroshima ya pasti kalian tau lah ya kalau misalnya belajar tentang sejarah dulunya ya tentang bom Hiroshima pasti kalian tau nah disitu ada museumnya juga di Hiroshima ya nah itu dulu aku tepatnya dapet pekerjaan peternakan ya sebenarnya sih kalau diceritain agak panjang ya sampai aku dapet pekerjaan peternakan tersebut jadi dulu itu aku ditempatkan di atas gunung ya karena namanya peternakan ya pasti kan jauh dari kerumunan orang jauh dari namanya apa pemukiman penduduk lah ya jadinya aku tuh dapet di atas gunung bener-bener di atas gunung guys gak ada tetangga gak ada orang Jepang atau apa cuma ada apa tau aku sama perusahaannya itu untuk keberangkatannya sendiri aku dulu dapet pekerjaannya di Jepang itu dari LPK Minori Cikarang ya karena waktu itu apa daftarnya lewat web ya aku daftar lewat web terus seminggu kemudian aku dapet panggilan terus tes fisik tes psikotest segala macem lah karena dulu itu menurut aku lumayan gampang ya kalau dulu ya kalau sekarang katanya lebih susah sih tapi ya harus gambatnya ya kalau misalnya kita memang niat untuk ke Jepang nantinya gitu nah itu kenapa aku pilih LPK Minori Cikarang waktu itu karena waktu itu kan aku masih bekerja di Epson ya dan itu udah mau habis kontrak kayaknya nah aku juga belum punya tabungan atau uang penggangan itu dulu aku gak ada ya aku bener-bener modal nekat banget ya akhirnya aku daftar ke Minori karena Minori itu waktu itu menyediakan dana talang gitu guys jadi semuanya biaya keberangkatan itu ditanggung sama LPKnya dulu ya kayak pinjem ke bank juga sih waktu itu ya tapi melewati LPK Minori kayak gitu guys terus waktu itu apa namanya aku dapet di Minori ya pas banget aku habis kontrak dari Epson itu guys dan itu Alhamdulillah adik aku juga lagi kerja jadi waktu itu biaya buat makan segala macem di asrama itu aku dibantu sama adikku terima kasih adikku tercinta nah dengan berbagai rintangan juga aku lukesah ya waktu itu banyak cobaan juga yang yang aku dapatkan waktu selama magang ya waktu itu tapi Alhamdulillah aku bisa menyelesaikan program magang tersebut sampai 3 tahun selesai jadi karena sebenarnya dulu aku sempat pengen menyerah di tengah jalan gesolnya ceritanya panjang lah itu ya ada suatu masalah gitu karena ada berbagai hal dan karena alasan butuh jadi bisa bertahan sampai selesai gitu terus setelah itu aku pulang ke Indonesia dulu ya karena waktu itu kan belum ada visa togo tegino baru ada gosip-gosip lah bisa kejaga Jepang lagi gitu waktu itu sebenarnya sebenarnya kalau habis magang itu kan udah gak bisa kerja ke Jepang lagi waktu itu ya jadi aku udah kayak pasrah gitu lah tapi ternyata ada gosip-gosip bahwa bisa kerja ke Jepang lagi tapi gak tau nih belum tau waktu itu visanya mau ada visa apa gitu terus akhirnya aku pulang dulu aku nikah aku punya anak terus sambil nunggu kabar selanjutnya gitu tentang visa yang baru gitu dan ternyata Alhamdulillah di bulan April 2019 kalau gak salah waktu itu ada tuh diumumin lah disahkan lah visa togo tegino gitu bahwa ada visa togo tegino misalnya untuk eks magang dan juga pemula juga bisa ya jadinya aku langsung semangat lagi tuh waktu itu kan karena dari sebelum menikah itu aku sudah komitmen sama suami aku bahwa misalnya aku dapat kesempatan lagi untuk ke Jepang aku bakalan balik ke Jepang lagi gitu dan Alhamdulillahnya ya Alhamdulillahnya itu suami aku benar-benar mengizinkan gitu mendukung banget gitu Alhamdulillah banget terima kasih suamiku sampai sekarang sampai aku bisa disini sampai di Jepang dengan baik alah terus di tahun 2020 aku mulailah nyari syarat-syarat buat ngelengkapin buat bisa daftar ke togo tegino ya waktu itu karena aku udah dapet CLPT sebelum pulang ke Indonesia waktu itu jadi salah satu syaratnya udah aku punya udah aku pegang jadi kurang satu syarat lagi nih SSB nah waktu itu kan karena aku pengolahan peternakan ya jadi aku pengen pindah ke pengolahan makanan nah itu syaratnya nah itu syaratnya harus ikutan tes SSB pengolahan makanan dan di tahun 2020 itu aku langsung ikut tes pengolahan makanan dan Alhamdulillah lulus ya sekali tes waktu itu walaupun agak-agak susah ya karena aku kan hampir 4 tahun eh 3 tahun lah hampir 3 tahun 2 tahun ya 2 tahun itu aku bener-bener udah kayak lupa banget gak pernah belajar lagi tentang bahasa Jepang gitu jadi aku bener-bener berusaha banget ya belajar dari gak dari nol sih belajar lagi lah untuk bisa menghafal semua kotoba yang ada di modul pengolahan makanan tersebut gitu guys setelah aku dapat syarat buat Tokutegino waktu itu 2 syarat itu CLPT sama SSB pengolahan makanan aku udah dapet terus akhirnya aku kan nyari job ya buat visa Tokutegino nya nah ternyata waktu itu kan udah pandemi kan jadi kayak peluang untuk visa Tokutegino itu jobnya sedikit sekali guys dan waktu itu kebanyakan ada job itu di daerah Hokkaido nah mau gak mau kan waktu itu aku lagi bener-bener udah semangat-mangat kan pengen ke Jepang lagi gitu walaupun pandemi ya akhirnya aku dapet lah di Hokkaido di deket Sapporo waktu itu di tahun 2020 akhir ya aku dapet job itu sampai akhirnya udah proses udah proses sampai aku udah lagi proses apa waktu itu COE kalau gak salah aku udah sampai mengajukan untuk COE gitu tapi ternyata di tengah jalan itu kaisanya cancel guys sedih gak itu nyesek sih iya karena apa ya waktu itu tuh perjuangan aku dapet job itu tuh lumayan lumayan berat ya karena habis aku ikut mensetsu itu selesai dinyatakan lulus malah aku kena vertigo waktu itu seminggu kalau gak salah aku gak bisa ngapain cuma ada di atas kasur dan alhamdulillah waktu itu kan suami aku lagi pandemi dipulangin kan ada hikmahnya juga sih suami aku dipulangin jadi waktu itu aku lagi sakit alhamdulillah didampingi terus sama suami gitu sampai sembuh terus aku juga ikut ke tanda tangan ke Jogja waktu itu dengan posisi aku masih sakit vertigo guys jadi aku masih jalannya masih sempoyongan masih berasa pandanganku gerak-gerak sendiri gitu ya aku posisi kayak gitu aku naik sama suamiku ke Jogja untuk tanda tangan kontrak namanya belum rezeki ya ternyata pas lagi pengurusan COM malah di cancel sama Kaisanya yaudah sedih tapi ya harus tetap semangat sih akhirnya aku nyari job lagi kan waktu itu langsung gercep nyari job lagi dan Alhamdulillahnya temen yang temen satu Kaisa yang aku di cancel itu tadi aku putih temen kan sama-sama disitu kemarin terus dia ngajuin ke Yosida Gako dia rekomend lah rekomendasi ke ini dari Yosida Gako Tangerang gitu katanya temen aku udah berangkat lewat Yosida Gako Tangerang tersebut nah karena udah ada bukti ada yang berangkat gitu jadi aku mulailah cari tahu tentang Yosida Gako dan Alhamdulillah waktu itu memang ada job untuk ke Jepang dan lagi-lagi jobnya itu ada di daerah Hokkaido guys ya mau gak mau lah aku waktu itu kan gak pilih-pilih kerjaan lah ya apalagi jobnya kan sangat sedikit terbatas jadi sekalinya ada job aku ambil aja gitu terus udah gitu aku ambil Alhamdulillah dikasih kemudahan semuanya prosesnya Alhamdulillah nah waktu itu di bulan apa ya tahun kemarin 2022 itu aku berangkat di bulan Juli tanggal 19 Juli aku berangkat Alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai disini dengan selamat dan aku sangat bersyukur sekali guys karena walaupun waktu itu aku sempat di cancel ya pekerjaannya itu di cancel tapi aku Alhamdulillah disini dapat pengganti jobnya itu yang aduh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys walaupun ya walaupun kerjaannya itu capek ya ya namanya kerjaan kan capek ya tapi Alhamdulillah disini aku banyak apa ya dapat kenyamanan gitu kayak tempat tinggalku ini kan apatonya itu sendiri-sendiri ya semua kayak kasur terus tempat mandi terus ada toilet sama dapur semuanya itu buat aku sendiri yang bareng itu cuma yang takus itu bareng sama teman-temanku 12 orang disini ya kita disini 12 orang guys satu kaisa Alhamdulillah dapat banyak teman juga disini cuma memang karena aku disini di daerah kota kecil ya di daerah Hokkaido tempatnya di Mombetsu karena itu kota kecil yang bisa dibilang itu cukup kubeng 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 itu kaya kubeng ibaratnya kurang praktis kemana-mana bisnya juga terbatas terus kita juga gak dapet sepeda terus disini juga sepi jauh dari hingar-pingar ibu kota tapi tetap disyukuri kalau misalnya lihat yang ke bawah walaupun aku disini perusahaannya perusahaan kecil tapi Alhamdulillah itu kesejahteraannya bagus dapet ya adalah pokoknya kita sejahtera di pabrik ini walaupun kecil terus karena apa ya sekarang karena hidup itu kan sawang-sinawang sebenarnya jadi apapun itu harus disyukuri kita dapet sekarang apapun itu harus disyukuri sedikit tips juga sih ya kalian harus pinter-pinter pinter-pinter milih LPK ya soalnya pengalaman aku dulu itu sempat kan dapet LPK gitu tapi LPKnya itu masih kerjasama sama LPK lain gitu loh guys jadi kerjasama sama LPK SO lain jadi agak ribet sih sebenarnya jadi aku tuh bayar 5 juta ya waktu tanda tangan kontrak yang aku bilang tadi loh pas lagi ke Jogja itu kan aku tanda tangan kontrak kesana itu abis itu aku suruh transfer 5 juta ya karena aku percaya ya aku kirim aja dong ya 5 juta ternyata tadi kaisanya ada kan di cancel tuh kaisa yang di cancel tadi itu akhirnya kan harusnya duitnya balik lah dong ya kita sama-sama rugi kan ibaratnya aku juga jobnya udah gak dapet aku juga udah kesana kemarin tanda tangan kontrak MCU segala macem keluar dana juga kan tapi kata LPKnya itu juga ya gimana ya mereka juga lagi pandemi terus siswanya juga pada gak tau kemana gitu jadi masih untung sih bisa balik cuma setengahnya guys jadi kalian harus pinter-pinter milih LPK ya sebisa mungkin ya sebisa mungkin tuh apa biayanya bisa dibayar setelah COE keluar gitu soalnya aku juga kan minta ke Yosidaga aku juga sebenarnya pas tanda tangan kontrak tapi waktu itu karena aku ada pengalaman pengalaman pahit di LPK sebelumnya jadi aku bilang lah ke Yosidaga aku jadinya aku bisa bayar setelah COE keluar gitu Alhamdulillah sih semuanya dikasih jalan yang mudah gitu sampai aku bisa berdiri duduk sampai aku bisa duduk disini dengan sehat walafiat dapat semuanya sekarang pokoknya balik lagi semua yang apa apa yang semua yang semua gimana sih pokoknya semuanya yang kita dapat itu harus disyukurilah ya guys ya apapun itu ya apalagi kan kita di perantauan ya harus benar-benar jaga sikap jaga atitude lah biar kita bisa membawa nama baik Indonesia gitu kan biar kedepannya tuh teman-teman atau adik-adik kita yang pengen ke Jepang lagi semuanya bisa diterima dengan baik gak ada cap yang buruk gitu loh oke guys karena sudah cukup berbusa ya mulutku ini jadi singkatnya seperti itu lah ya guys cerita perjalanan anak-anak aku sampai di titik sekarang ini sudah di Jepang lagi gitu dengan visa Tokotegino semoga teman-teman yang sedang dalam proses ke Jepang sama yang sedang belajar bahasa Jepang tetap semangat ya gak kesehatan juga guys karena disini tuh kan musimnya cukup ekstrim harus tetap jaga kondisi badan biar kuat terus banyak olahraga juga biar disini gak kaget sih ya terus apa lagi ya oh iya jangan lupa selalu berdoa pokoknya guys biar kalian tuh apa ya ibaratnya dikasih jalan yang lancar-lancar aja gitu terus dapat perusahaan dan juga tempat tinggal apa gaji juga semuanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu oke segitu aja deh guys ya semoga cerita pengalamanku ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa jadi motivasi ya buat kalian yang pengen ke Jepang semoga kalian dalam lindungan Allah teman-teman semuanya bisa dimudahkan dilancarkan keinginannya prosesnya untuk bisa ke Jepang terus kalau misalnya ada kurang-kurang atau aku lupa jelasin gitu ada yang kurang kalian silahkan komen-komen di bawah ini ya insya Allah aku nanti bisa bales dengan video lagi yang lebih detailnya oke guys terima kasih yang sudah nonton sampai akhir semoga hari-hari kalian menyenangkan dan kita harusnya sama-sama saling mendoakan aja yang baik-baik ya terima kasih terima kasih guys semoga bermanfaat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya tak berhati-hati Arigatou ne bye-bye sub indo by broth3rmax